Perkembangan pendidikan di Indonesia memang melewati jalan yang sangat panjang. Dari waktu ke waktu, ada transformasi agar pendidikan menjadi lebih baik. Guru profesional adalah guru yang kompeten dalam membangun dan mengembangkan proses pembelajaran yang baik dan efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Inti Mediasi dari SMK Negeri 2 Kota Bekasi, guru seni budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana keadaan hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Silahkan cek kerapihan kalian terlebih dahulu ya. Oke, silahkan bangun semuanya. Ayo, dilihat latihannya. Baju, tali pinggang, patu, rok, dan atribut lainnya sudah rapi? Sudah. Alhamdulillah. Silahkan duduk kembali. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk KM-nya Gadi untuk memimpin doanya supaya kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Silahkan dipandung Gadi untuk meniapkan doanya. Baik, terima kasih, Pak Bukit Rizri. Sebelum pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kita yang masing-masing. Berdoa di dalam hati, Bukit Rizri. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa juga, Ibu akan melakukan absensi terlebih dahulu ya anak-anak ya. Ibu akan absen, Abi masuk, Amat Tupa, Adelia-nya hari ini, Mihil masuk semua dan semua dalam keadaan sehat, wa'al? Iya, alhamdulillah. Baik, seperti biasa, karena waktu yang sudah siang, akan melakukan icebreaking terlebih dahulu. Guna untuk membangkitkan semangat kalian dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, masih ingat 6 elemen dalam profil pelajar Pancasila? Ada apa saja? Beriman dan bertakwa, kemudian bernalak kritis, kreatif, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbinikan, global, dan kerjasama dan gotong-royong. Oke, siap? Oke, siap. Oke, kita mulai. Kreatif. Bernalak kritis. Bermeneka global, kerjasama, tepuk tangan semangat. Alhamdulillah kalian sudah konsen, perhati, dan siap untuk melanjutkan pembelajaran pada siang hari ini. Oke, sebelum ibu masuk ke pembelajaran hari ini, ibu akan sedikit mengulas tentang materi minggu lalu. Masih ingat materi apa yang sudah kalian belajar minggu yang lalu? Tentang apa? Iya, Tari Nusantara betul sekali. Ada yang bisa menjelaskan, masih ingat apa itu Tari Nusantara? Oke, Dafa, gimana Dafa? Tari Nusantara adalah tarian kumpulan dari berbagai macam tari daerah. Ada yang bisa menyebutkan, tari yang berasal dari Aceh? Ayo, oke. Tari Saman. Siapa lagi, Sufa? Todati, oke. Kemudian kalau dari Sumatera Barat, tariannya apa? Siapa yang tahu? Oke, Gading. Tari Piring. Oke, kalau dari Jawa Barat. Ayo, Jawa Barat. Pak Risa. Tari Jaipong, oke. Tangan semuanya, Alhamdulillah ya. Kalian masih ingat tentang materi yang sudah kita bahas di pertemuan minggu lalu. Nah, pada pertemuan hari ini, kita akan masuk ke materi berikutnya mengenai tari kreasi. Nah, sebelumnya, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Apa sih yang membuat tarian itu menarik untuk dilihat atau ditonton? Oke, apa? Lupa? Gerakannya. Apa lagi? Apa? Busananya, Dimas. Apa lagi? Tata riasnya, oke. Berarti itu semua mempengaruhi untuk menjadi daya tarif dalam sebuah petunjukan seni tarif. Oke. Nah, Ibu akan memberikan tontonan terkait tarif kreasi ya. Nah, sebelumnya, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini adalah Kalian mampu memahami tarif kreasi berdasarkan gerak dan unsur pendukungnya. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi tarif kreasi berdasarkan gerak dan unsur pendukungnya. Ya, jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang kalian akan menonton video ya, tari kreasi ya. Oke, selamat menonton. Oke, ini tariannya. Selamat menyaksikan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, Sufa? Oke, dari DKI Jakarta. Betul sekali. Kira-kira menarik gak tarian ini? Menarik. Apa yang membuat tarian ini menarik? Gerakannya. Busananya. Apa lagi? Ada musiknya, kata riatnya, ya? Oke. Nah, dari hasil kalian menonton ini, bisa gak kalian menjelaskan apa itu tari kreasi? Oh, oke. Farisa, apa sayang tari kreasi? Oke. Tari kreasi, yaitu tarian yang dikembangkan dan diberi inovasi agar terlihat lebih menarik. Betul ya? Menarik gak ini? Menarik ya? Bagus gak? Bagus ya? Enak kalian tonton? Enak. Oke. Nah, ibu akan memberikan persoalan kepada kalian yang tadinya sudah ibu bagikan di book creator. Silahkan kalian tonton. Silahkan kalian membentuk lompok. Kalian menonton. Ya. Kemudian kalian amati dari video yang sudah ibu berikan. Ya. Kemudian kalian diskusikan. Kemudian kalian diskusikan, kalian amati, dan kalian identifikasi tentang harian yang kalian tonton. Oke. Tadi pahamin? Oke. Ini akan ibu bagikan LKPD-nya ya. Nanti kalian silahkan bekerja kelompok ya untuk berdiskusi. Oke ya? Paham? Oke. Silahkan dikerjakan. Ini. Oke. Silahkan dibuka tugas-tugasnya nak. Ya. Dibuka. Oke. Silahkan dikerjakan. Oke. Ya. Silahkan. Ya. Oke. Silahkan dikerjakan. Ya. Baik. Dikerjakan di sini. Nanti kalian kerjakan di media map-maping yang sudah ibu berikan. Nanti LKPD-nya silahkan kalian tonton dulu videonya. Baru kalian bisa mengidentifikasi tarian tersebut. Ya. Silahkan ibu kasih waktu 20 menit untuk kalian menonton dan mengidentifikasi dari tarian tersebut. Paham? Ya. Oke. Silahkan dikerjakan sayang. Nanti apabila ada yang tidak paham, silahkan bertanya sama ibu. Asungkan tangannya. Ya. Ya. Baik. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. Silahkan dikerjakan. yang lain-lain. Yang lain tolong di amati. Oke. Silahkan kelompoknya sofa. Silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 tradisi dan mana tari kreasi yang berpola non-tradisi sudah bagus juga kemudian sudah bisa menjelaskan secara sistematis mulai dari geraknya ya, kemudian busananya dan juga iringan tarinya oke, sudah bagus juga kemudian dalam penulisannya juga sudah rapih, tepuk tangan untuk kelompok satu nah, setelah kalian sudah mengamati dua video tadi kalian sudah paham tentang tari kreasi, sudah? oke, siapa yang bisa memberikan kesimpulan tentang materi yang ditelajari hari ini oke, Victor silahkan iya, betul, sekat tepuk tangan buat Victor ya, berarti dapat disimpulkan bahwa tari kreasi adalah tari yang dibentuk atau diberikan inovasi pembaharuan agar lebih menarik untuk dilihatnya ya, sedangkan dalam tari kreasi dibagi ke dalam dua jenis ya, yang pertama tari kreasi berpola tradisi yang kedua, yang kedua yang kedua, tari kreasi berpola non-tradis sudah paham semua? sudah alhamdulillah kalau sudah paham semua hari ini next, minggu depan setelah kalian paham tentang tari kreasi minggu depan kita akan mencoba untuk membuat gerak tari kreasi secara berkelompok kelompok bisa dipahamin? ya, bisa oke kalau semuanya sudah paham ya, sudah mengerti kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa berdoa memberi sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh sampai ketemu minggu depan nanti kita akan di jalan dadah selamat menikmati